Halo assalamualaikum teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di tutorial appsit dan kali ini kita akan membahas cara penggunaan ref atau menggunakan referensi data dari tabel lain dan saya berharap video ini nanti juga bisa memberikan solusi dari permasalahan teman-teman dalam menggunakan ref ya Oke kita asumsikan kita mempunyai dua data seperti ini ya jadi ada data referensi dan juga data input jadi data di referensi ini nanti akan kita gunakan sebagai referensinya ketika kita menginput atau mengisi form di bagian ini ya jadi data-data tersebut akan diambilkan dari data tabel referensi ini Oke langsung saja kita ke bagian aplikasi Nah sebelum kita ke bagian input kita setting dulu data di bagian referensi ini Nah kita lihat dulu ya jadi untuk penggunaan type dan keynya serta label bisa menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman contohnya untuk bagian key kita coba dulu ya di bagian ID dan juga label nanti hasilnya seperti apa kita akan tahu ya kemudian di bagian input nah ini key dan labelnya ada di bagian ID dan nama Oke seperti ini kemudian di bagian input kita cek dulu ya nah nah seperti ini tampilannya jadi untuk ID bisa kita abaikan dulu sekarang untuk bagian nama di bagian tabel input kita setting type-nya menjadi ref nah ref seperti ini kemudian source table-nya kita pilih di tabel referensi is a part of di checklist kita lihat hai 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 Oke jadi nama kalau kita klik nah munculnya adalah angka ya jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman Kenapa disini munculnya bukan nama melainkan angka nah permasalahannya ada di bagian referensi jadi di bagian referensi ini disini ada ke dan label perlu kita setting dulu ya kalau kita settingnya di bagian sorry kalau settingnya ke itu ada di bagian ID otomatis yang muncul ya ID nya ya Nah jadi kita perlu ubah di bagian ID ini ke bagian nama kemudian nama kemudian labelnya kita pilih di bagian image coba dulu ya Nah munculnya seperti ini teman-teman ya jadi akan muncul nama dan juga gambarnya kalau di bagian labelnya toan checklist di bagian image-nya yang muncul hanya namanya saja Hai gitu ya tapi kalau kita checklist Hai nah munculnya nanti akan beserta dengan gambarnya coba kita simpan terlebih dahulu Hai nah muncul ya sudah ya Oke disini ada tombol new karena disini di bagian referensi kita settingnya berupa nah ini ya berupa update ads and delete kalau misalnya kita pilih read-only saja nanti Hai tombol ad-nya tadi akan hilang tapi kalau kita tambahkan ya kita akan memunculkan tabel baru artinya kita bisa mengisi nama baru ya atau data baru disini Hai Oke kita simpan dulu Hai nah sekarang kita coba cek isi ya kita isi dulu di bagian kolom input ini misalnya seperti ini simpan nah kita coba hasilnya seperti apa disini nah namanya akan muncul ya Vian Oke jadi oke dan label disini sangat berpengaruh dalam menentukan isian yang ada disini ya ya kalau misalnya ya misalnya di tempat lain ya munculnya nanti berbeda Hai Oke coba kita pilih Vian ya disini namanya akan tampil Vian gitu dengan gambarnya Hai tapi disini munculnya angka satu ya bukan nama bukan nama dari eh nama yang ada di dalam referensi tadi Hai ya jadi meskipun disini ada nama tertampil nama karena di bagian kayak kita setting Hai di yaitu di number maka yang muncul di spreadsheet ya nomornya jadi kita harus setting kayaknya di bagian kolom nama juga ya seperti ini jadi ke itu hanya bisa dicek salah satu kolom tidak bisa dicek list di beberapa kolom Oke simpan duduk Hai oke ya jadi mungkin sudah bisa dipahami untuk penggunaan key dan label ya jadi sangat berpengaruh untuk mengisi form seperti ini nah kemudian bagaimana cara menampilkan re-open atau auto-save kalau misalnya kita isi kalau kita klik begini nanti akan otomatis auto-open ya Nah coba lagi Hai teman-teman harus ke bagian UX sini ya karena ini ada di bagian input di tabel input maka kita harus setting di bagian input nah disini karena betulnya adalah form datanya adalah form maka di bagian auto-save dan auto-save dan auto reopen harus di aktifkan dua-duanya harus di aktifkan kalau misalnya kita tidak aktifkan misalnya seperti ini contoh ya Hai coba kita isi nah maka dia tidak akan otomatis terbuka sendiri ya jadi harus kita pilih save nah nanti hasilnya seperti ini Hai kalau kita aktifkan maka Hai nanti akan otomatis ter-save dan juga terbuka sendiri kalau misalnya sudah full terisi Hai nah teman-teman bisa dipahami ya teman-teman untuk penggunaan ref bagian ini nah kemudian setelah itu disini ada nama kemudian kelas kita ingin kelas ini langsung otomatis terisi dari datanya Vian misalnya kita isi dulu disini di bagian input kita setting di bagian view kolom kemudian di bagian kelas nanti akan mereferensi ke bagian eh tabel referensi ini ada nama kelas ya kelas ref namanya supaya nanti teman-teman tidak bingung saya bedakan disini nama kelas keterangan dan disini harus saya tambahkan nama kelas ref dan ref ya kemudian di bagian kelas teman-teman tinggal klik saja kelas ref oke kita coba cek kita simpan dulu ya nah ini teman-teman muncul kelasnya nah ini kelasnya muncul ya sesuai dengan data di referensi Vian kelas 8 semuanya kelas 8 ya nah oke seperti ini ya teman-teman kalau kita isi keterangan ini dengan hadir misalnya langsung kita klik nah teman-teman bisa kan terbuka sendiri auto open ya atau reopen kalau disini di isi QR code misalnya kita scan berdasarkan scan data nanti otomatis juga akan seperti ini oke ya bisa dipahami ya teman-teman jadi hasilnya muncul di bagian input oke misalnya kita cek dulu di bagian ini ya Vian jadi muncul ya data-datanya Vian ada di bawah sini nah misalnya kita ingin mereferensikan data lain lagi ya di bawah ini atau di bawah kolom keterangan kita bisa juga nambahkan lagi misalnya kita buat tabel baru yang referensi 2 ya referensi 2 misalnya kita tambahkan tabel kosong ya oke nah kemudian disini sudah masuk ya ada referensi 2 kita klik saja nah kita setting dulu di bagian kolomnya oke jadi untuk referensi oke nya kita simpan di bagian row nomor saja ya oke nya kemudian di bagian ID kita setting sebagai ref oke sebentar kita cek dulu di bagian input ID nya kita setting sebagai ref di bagian ininya di bagian input ya kemudian is part of kemudian hobi teks jumlah saudara kita pilih number oke nah nanti akan muncul eh tabel referensi 2 ya ada di bawah sini nah nanti akan muncul seperti ini jadi untuk ID kita sembunyikan saja ya nah maka akan muncul data seperti ini ya kalau kita isi di bagian ini misalnya lebih makan jumlah saudara tinggal diisi seperti ini save nah nanti akan muncul tabel baru di bawah jadi nama Vian keterangannya ini muncul data referensinya di bawah ini kalau ingin menambahkan tinggal dipilih new ya oke makan tidur nah misalnya aja ya seperti ini dia akan muncul data Vian dan juga data referensi yang kedua oke ya teman-teman nah nah disini nanti akan muncul di UX ya kita pilih ke UX dulu di bagian input inline nah nanti disini akan muncul input inline disininya berupa table nah nanti teman-teman bisa setting nih untuk bagian apa saja yang ditampilkan misalnya di kolom order yang ditampilkan adalah misalnya nama kemudian kelas keterangan dan related nah misalnya aja seperti ini oke oke nah kita coba ubah ini disini ada nama referensi 2 entries dan lain-lain teman-teman bisa mengubah namanya disini di referensi 2 coba kita lihat oh di bagian input nah disini related referensi 2s nah tinggal diubah aja namanya misalnya putih tanda petik dulu data lain nah muncul ya seperti ini jadi kalau sudah diisi Vian keterangan data lain nah langsung muncul di tabel referensi kedua jalan-jalan nah gini ya teman-teman sekarang kita ke UX dulu kemudian di bagian referensi 1 nah untuk referensi 2 tadi kita sembunyikan ya di bagian referensi kita ubah bentuknya ke dalam bentuk eh dashboard oh sorry card ya card dalam bentuk card seperti ini misalnya ini saja tulis oke saya tulis ya kemudian di bagian title-nya disini pilih nama kemudian kelas oke misalnya seperti ini kita akan coba kalau misalnya nanti kita klik nama atau data peserta yang ada disini data nama ini klik nanti akan muncul kolom edit ya memunculkan kolom edit oke caranya teman-teman kita tinggal ke behavior tambahkan disini kemudian misalnya eh eh referensi ya bagian referensi kemudian bagian set the value ya ini sesuai ya pilih set the values of some columns in the row kemudian di bagian kolom mana yang akan kita eh pilih untuk bisa diedit misalnya ada di kelas ya atau di ya di kelas saja kemudian masukkan formulanya input di bagian kelas oke kita coba dulu untuk coba nah ini akan muncul ini ya pergantian kelas oke kita ke bagian UX kemudian di card go detailnya kita eh pilih bagian referensi sesuai dengan yang ada di behavior yang sudah kita buat ini ya oke ya jadi action name nya berdasarkan action name yang sudah kita buat ini ya namanya adalah referensi oke ya jadi seperti ini kalau di klik nah nanti akan muncul kolom kecil di atas nah kalau kita klik misalnya kita ingin mengganti data handy klik saja nah disini ada kelas ya kita bisa ubah kelasnya menjadi kelas yang lain misalnya kelas 9 nah disini otomatis akan berubah nih kelasnya kelas 9 ya karena di bagian behavior ini yang kita ingin ubah adalah bagian kelas maka yang bisa di edit dia hanya bagian kelas kalau misalnya yang ingin di edit bagian nama misalnya seperti ini ya tinggal klikkan nama nah nanti yang bisa diubah nanti bagian nama saja ya bagian ini diubah menjadi nama ya nama RE oke simpan dulu sorry ya jadi nama yang ada di dalam referensi ya itu tidak bisa dimodifikasi karena kita menggunakan data tersebut ya disini nama nama RE sebagai kunci atau RE key nya ya jadi kita tidak bisa memodifikasi kolom yang dijadikan key ya jadi tidak bisa ya teman-teman jadi selain nama bisa ya misalnya di bagian image kita coba dulu nah kita bisa mengubah fotonya seperti ini kalau di klik nanti kita akan dibilih atau diminta untuk memilih foto nah kita tinggal pilih saja ya nama foto yang ada di sini oke misalnya ini ya oke tinggal di save aja seperti ini ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi untuk memunculkan kolom kecil di atas kita bisa menggunakan fungsi behavior masuk Ukraine coba nama Vian kemudian keterangan hadir dan isikan data lain data lain dari Vian itu misalnya hobinya adalah memancing saudaranya dua pilih kalau ingin menambahkan lagi tinggal dipilih new saja ingin menambahkan data lainnya tinggal save dan selesai kemudian di bagian referensi misalnya Vian nanti akan muncul kolom kecil tadi yang mana kolom ini bisa digunakan untuk mengedit data yang tampil disini oke ya teman teman mungkin itu fungsi dasar dari ref yang bisa saya share kali ini semoga bermanfaat dan membantu teman teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh